Selamat datang di channel Lulus SMA Hai 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 Lumeners Kasus korupsi di Indonesia ini seolah tidak pernah padam ya Nilai yang membuat banyak orang terjerat kasus ini Ini tidak main-main, bahkan hingga triliunan rupiah Beberapa kasus korupsi besar di Indonesia Bahkan menyeret nama pejabat yang notabene-nya Berada di kedudukan tinggi dan harus mengorbankan Kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi Berikut ini, daftar pejabat Indonesia yang terlibat kasus korupsi Setia Novanto Kasus korupsi pengadaan proyek EKTP Yang menyeret nama Setia Novanto Ini sempat membuat publik geger Lumaners Banyak orang yang menilai bahwa kasus ini merupakan kasus terbesar yang ditangani KPK pada tahun 2017 Kasus ini terungkap setelah KPK berhasil menemukan fakta pengadaan proyek EKTP yang mangkrak Proyek ini bernilai fantastis hingga hampir 6 triliun rupiah Yang melibatkan nama Setia Novanto Dan saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR pada saat proyek tersebut dimulai tahun 2011 sampai 2012 Hal tersebut membuat Setia Novanto ditetapkan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara Drama yang dilakukan oleh Setia Novanto saat proses penyelidikan kasus ini sempat menjadi perbincangan ya Karena banyak banget sebagai gimmicknya agar bisa kabur dari persidangan Lutfi Hasan Ishak Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Lutfi Hasan Ishak Nah pada tahun 2013 kasus impor sapi menyeret nama Lutfi dan rekannya Ahmad Fatanah Dan ini dijadikan tersangka Lumaners atas dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian Pihak penyuapnya dari PT Indoguna Utama Maria Elizabeth terbukti menyuap Lutfi dan kawan-kawan sebesar 1,3 miliar rupiah Demi menyelamatkan bisnis impor sapi sehingga kegiatan impor bisa terus dilakukan dengan penambahan kuota yang seharusnya dibatasi oleh Kementerian Pertanian Nah hal ini membuat Lutfi harus mendekam di penjara selama 18 tahun Juliari Batubara Nah walaupun pernah menyendang status sebagai Menteri Sosial Jiwa sosial yang dimiliki Juliari Batubara patut dipertanyakan Lumaners Setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 Untuk wilayah Jabodetabek pada akhir 2020 Kasus korupsi Bansos ini membuat banyak masyarakat yang geram banget ya Mengingat kondisi ekonomi di tahun 2020 Termasuk kondisi terparah yang dialami oleh warga Indonesia ini akibat pandemi Juliari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial Diduga menerima suap hingga 17 miliar dalam proyek pengadaan bantuan sosial Dan akhirnya diponis 12 tahun penjara Indra Sari Wisnu Kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini terungkap setelah Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu ditetapkan sebagai tersangka Bagaimana tidak Lumaners Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini membuat banyak masyarakat kesulitan Dan harus sampai antri panjang demi memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga Nah setelah diselidiki Lumaners Indra Sari bersama tiga rekan lainnya diduga membuat izin ekspor minyak secara ilegal Dan membuat stok minyak goreng di Indonesia menipis Kegiatan melawan hukum ini berhasil terendus oleh pihak berwajib Dan membuatnya menjadi tersangka pada Selasa 19 April 2022 Nah itu tadi daftar pejabat Indonesia yang terlibat kasus korupsi Apakah kalian ada informasi lainnya Lumaners tentang pejabat-pejabat yang korupsi di Indonesia? Bagaimana nih pendapat kalian? Langsung komen di bawah ya Terima kasih Terima kasih